Intro Bandar pemilik 5.165 butir pil ekstasi dan 1.620 butir pil happy five sudah 6 bulan menjalankan bisnis haramnya mengedah narkoba di kota Pekanbaru tersangka mendapatkan keuntungan 500 rupiah dari setiap butir pil ekstasi yang diedarnya Penyidik unit reskrim Polsek Sukajadi Polres Tapekanbaru saat ini masih melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap dua tersangka penyalahguna narkoba masing-masing berinisial SM 23 tahun yang berperan sebagai bandar dan MA 21 tahun yang berperan sebagai pengedar Dari penangkapan kedua tersangka, polisi mengamankan narkoba jenis pil ekstasi yang berjumlah sebanyak 5.165 butir dan pil happy five sebanyak 1.620 butir serta puluhan kartu perdana sebuah provider telekomunikasi Hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka diketahui bisnis haram mengedar narkoba di kota Pekanbaru sudah 6 bulan dijalaninya Direktur-direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan Dalam mengedar narkoba yang dilakukannya, tersangka bandar memperoleh keuntungan sebesar 500 rupiah dari setiap butir pil ekstasi yang dijual Ini informasi pengakuannya baru 6 bulan Tapi kita akan kembangkan lagi dengan jaringan yang selanjutnya ya Kita terus kejar jaringannya dia sampai dapat Kalau pengakuan dia dapatkan keuntungan 500 per butir Ya 500 per butir hitungannya Kalau dia berhasil menjual 100 berarti 500 rupiah Kalau dia berhasil menjual 1000 berarti 500 ribu Ya tidak banyak Tapi kalau digumpulkan sekian banyak Otomatis dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar Sementara untuk pemasok narkoba yang ada pada tersangka SM yang telah ditetapkan DPO saat ini dalam pengejaran polisi Ahad Laila Isnin melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya